Bisa kali, hitungan 7 triliun itu nolah ada berapa? Ada 9, 9, 8, 12 Dokter gak salah diagnosa, menantu saya itu dokter juga dok Gak mungkin dong, kalau dia tuh gak tau kalau dia punya penyakit kanker leher rahim Hasil uji lab dan scan menunjukkan adanya pertumbuhan sel kanker di rahimnya bu Dan itu harus segera dioperasi, agar penyebarannya tidak kemana-mana Apalagi sel kanker yang tumbuh di rahim airin, itu termasuk sel kanker yang ganas bu Jadi dok, rahim itu saya harus diangkat Apa gak ada cara lain dok, untuk bisa mengangkat sel kanker yang ada dalam tubuh menantu saya? Cuma itu cara satu-satunya untuk mencegah penyebaran sel kanker ke seluruh organ lainnya Dok, jadi menantu saya itu gak bisa hamil kalau rahimnya itu diangkat? Ya, betul bu Jadi rahim gue harus diangkat mas Iya sayang Cuma itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa kamu Ya Allah, inikah cobaan yang harus aku jalani ya Allah Aku bakalan gak punya rahim dan aku gak bakal bisa hamil Tolong jangan mengetahui ibu ku selalu sakit ini Aku gak mau ibu sedih Anaknya punya kanker rahim Aku gak bisa punya anak lagi, mas Gak bisa punya anak, maafinlah aku, mas Sabar sayang Ilman nasi'ah Wa wafiqni amala makbulah Assalamualaikum, bro Roy Ngapain kamu jemput Ayrin Dia gak bisa pulang sendiri Pekerjaan kamu itu lebih penting untuk diurusin Roy Maaf bu, ini Ayrin yang salah Tadi Ayrin yang minta mas Roy jemput Ayrin di rumah sakit Harusnya kamu itu mengerti Suami kamu ini banyak kerjaannya Banyak yang diurusinnya Ini malam kita jemput dari rumah sakit Pulang sendiri, apa susahnya sih? Iya bu, maaf Roy, kamu dengerin ibu ya Mulai saat ini, kamu fokus dengan kerjaan kamu Mengenai Ayrin, biar aja dia ngurusin dirinya sendiri Mas, kenapa ibu sikapnya tiba-tiba berubah sama aku? Ya kamu pikir aja sendirilah Udahlah, aku mau kembali ke kantor Mba Ayrin Mba Ayrin Ada apa? Di luar ada orang dari kampung sebelah Mau minta tolong, katanya istrinya mau melahirkan Ya udah, saya siap-siap dulu ya Saya tunggu di depan ya mba Bi, ada apa di depan rame-rame? Itu suami pasiennya mba Ayrin, bu Sepertinya istrinya mau melahirkan Oh, jadi motor yang pergi tadi itu motor Ayrin? Iya bu Yaudah, bi, kamu ke belakang aja Eh, gimana sih ini si, Roy? 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 Buruan, Roy? Ada apa sih, bu? Harusnya ibu yang bertanya sama kamu Kenapa kamu biarkan istri kamu itu pergi sebelum jam kerja? Loh, ya memang tiap hari gitu kan? Itu kan memang kerjaan dia Iya, kalau ada orang datang ke sini minta tolong, ya dibantu lah Dia akan dokter, bu, gimana sih? Itu ya, masalah istri kamu itu Tidak mementingkan dirinya sendiri Sampai sakit kanker pun dia nggak tahu Istri kamu itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri Yang rugi itu kamu Kamu yang nggak bisa punya anak Ibu jadi mikir Memisahin kamu sama Ayrin Kenapa baru hal ini dipermasalahkan sekarang? Bukankah selama ini ibu dan mas Roy Selalu mendukung aktivitas Ayrin sebagai seorang dokter? Ya, tapi kan kamu juga harus mikirin diri kamu sendiri dong Jangan cuma mau nolongin orang lain Kesehatan kamu sendiri kamu telantarkan Mikirin diri sendiri seperti apa, mas? Ayrin ini kan dokter Punya kode etik Kalau ada pasien yang butuh pertolongan Ayrin harus segera membantu, mas Kamu tuh sibuk nolongin orang lain Sampai kamu kena kanker aja kamu nggak sadar Jadi ini masalahnya Karena Ayrin tidak bisa beri anak Ya iyalah Laki-laki mana yang tidak mau punya keturunan dari darah dagingnya sendiri Ya aku juga mau punya anak Tapi kan kita bisa adopsi anak, mas Enggak Ibu nggak setuju kalau kamu mau mengadopsi anak Yang nggak tahu asal-usulnya Kalau anak itu penyakitan gimana? Dan punya latar belakang yang nggak benar, gimana? Maaf, bu Semua anak yang terakhir itu tidak berdosa Semua tergantung orang tuanya Bagaimana membesarkan anak-anaknya Kalau memang anak yang diadopsi itu terkena penyakit Memang sudah takdirnya yang harus kita jalani, bu Dengar ya kamu Ayrin Jangan ajarin ibu tentang bahi dan buruknya Pokoknya Ibu mau punya cucu darah daging menantung ibu sendiri Paham kamu? Masih untung Kamu tuh tidak diceri sama Roy Mas Memangnya masalah ini nggak bisa diomongin baik-baik Kenapa mesti ibu yang memutuskannya, mas? Dia tuh ibu kandungku Ayrin Aku nggak mungkin dong menentang ucapan dia Aku nggak mau dianggap anak nurhaka Aku paham mas Aku paham Tapi ini menyangkut rumah tangga kita Alah kamu tuh ngerti nggak sih? Kalau ibu kau bilang jangan anggap anak Yaudah jangan Turutin aja apa kata dia Kamu tahu nggak sih? Semua di rumah itu kacau gara-gara Kamu tahu nggak? Ya Allah Apa yang harus hamba lakukan? Bu dokter Bu dokter Bu dokter Tolongin istri saya bu Istri saya udah ngejam Terus pingsan Terus sekarang istrinya dimana? Ada di depan bu Badar Tolong temenin bapak ini Bawa ke ruang EGD istrinya Baik dok Mari pak Suster Kamu tolongin saya Panggil dokter Haryah Buat tanganin pasien yang barusan Baik dok Terima kasih ya Assalamualaikum Tante Dian Waalaikumsalam Ayrin Jangan lupa nanti dateng ya Tante sudah bikin masakan kesukaan kamu Lu memang lagi ada acara apa hari ini Tante? Kok kamu malah balik nanya? Memangnya ibu mertua kamu nggak ngomong Kalau nanti malam ada arisan keluarga di rumah Tante? Oh mungkin ibu lupa kali ya Lagian kebetulan minggu ini saya lagi sibuk banget seorang Oh kirain ada apa? Ya sudah jangan lupa nanti dateng ya Insya Allah Tante Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Masya Allah Fitri apa kabar kamu? Alhamdulillah kabar baik pak Oh iya Umi Apa nak? Ini Aisyah mau tanya sama Umi Sebenernya ini tanya sambil cerita Mi Boleh kan? Boleh Kenapa sayang? Ibu dokter Ayrin divonis Mandul Tidak bisa punya keturunan Mi Tapi Bu dokter Ayrin diperlakukan Secara tidak baik Oleh suami dan mertuanya Padahal dia sudah berusaha Untuk menawarkan adopsi anak Menurut Umi Apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan Yang divonis tidak bisa punya keturunan Dan diperlakukan tidak baik oleh Mertua dan suaminya sendiri Umi Astagfirullahaladzim Jadi seperti itu ya Neng Cobaan yang dihadapin oleh dokter Ayrin Iya Umi Fatimah juga kaget Menurut seperti itu Terus Kelanjutannya bagaimana Umi? Jadi kalau menurut Umi Yang harus dilakukan Ya pertama sabar Terhadap takdir yang Allah berikan Sebab Allah itu memberikan Sesuatu pasti yang terbaik Bia di kalkhoy Apapun yang Allah berikan itu Pasti yang terbaik Makanya ya mudah-mudahan Dokter Ayrin tetap tabah Yang kedua jangan lupa Terus berdoa Terus berdoa Kenapa? Karena doa itu pertama bisa merubah takdir sayang Yang kedua doa itu adalah Muhul ibadah Puncak daripada ibadah Ya kita doakan aja Mudah-mudahan dokter Ayrin tabah ya Rhoi Roy janji sama dia Roy akan mempertahankan keluarga kita Sampai maut memisahkan kita berdua Kecuali kalau dia buat kesalahan fatal Atau dia yang minta cerai Tapi kan ini enggak Emang ponis mandul Bukan kesalahan fatal Roy Ayrin itu enggak bakal minta cerai Karena dia memang enggak mau dicerai Hai Udah apa kabar Sehat Ayrin mana Tadi dia telpon saya Katanya dia bisa datang loh Tadinya sih Ayrin mau datang Tapi tiba-tiba ada telpon Ini enggak jadi dia datang Ayrinnya Kerain ada apa Eh Mbak Yu Masih ingat enggak Sama putrinya Cenggros Tere maksudnya Iya Oh iya aku ingat Dia ada di sini loh Oh iya Mana dia Halo Tante Ini dia Tere-nya datang Mudah-mudahan Tere belum menikah Biar aku bisa nikahkan dia sama Roy Ya Allah Ya Tuhanku Amba sudah ikhlas Kalau memang harus Amba menjadi perempuan yang mandul Tidak bisa punya anak Berikanlah Amba kesabaran Untuk menghadapi suami dan bertuah Amba Ya Allah Tere Sebentar ya Oh Tante mau ngomong Ayo Roy Mari Kenapa Tante? Tante mau nanya Iya Tante Tere udah menikah Tere belum menikah Tante Bener 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 Tere gak bohong Tante Tere belum menikah Hmm Sepertinya Kamu sama Roy Emang berjodoh Reh Oh iya Kamu mau gak Kalau Tante jodohin sama Roy Loh Bukannya Mas Roy sudah menikah sama Ayrin Tante Iya sih Tapi rumah tangga mereka ada masalah Udah gak bisa dipertahankan lagi Memangnya kenapa ya Tante? Ayrin itu Gak bisa memberikan Roy anak Karena rahimnya udah diangkat Dia kena Kanker rahim Oh Jadi gitu Iya Maka dari itu Tante pingin mereka berpisah Akhirnya Kesampain juga aku nikah sama Mas Roy Ibu Maaf Ada tamu non Tere di luar Oh iya Suruh masak Bi Baik Tere Kayaknya aku pernah denger nama itu deh Pasti Ibu kan yang udang Tere kesini Baru juga semalam ketemu Bu Iya Roy Seneng aja ngobrol sama Tere Pagi Tante Pagi Tante Hei Tere Pagi Halo Gak apa Oh iya Tere Karena kami lagi makan Ayo ikut sekalian Kamu duduk disini Oh iya Irene Tolong ambilin piring untuk Tere ya Ibu Ibu Biar saya aja yang ambil piringnya Bi Saya nyuruh Irene yang ngambilin piring untuk Tere Kenapa Bibi yang nyolot Biar Bibi saya aja yang ambil Bu Aku tinggal dulu ya Aku masih banyak kerja nih buat meeting besok Iya Roy Tere Aku tinggal dulu ya Iya mas Ayo Tere Oh iya Tere Tante tuh nyesel banget Kamu itu gak bisa menikah dengan Roy Padahal Tante tau bagaimana keluarga kamu Bibit, bebet, bobotnya Ah Tante bisa aja Enggak lah Re Tante tuh gak bohong Karena bibit, bebet, dan bobot itu Akan menghasilkan orang yang baik dan yang bener Contohnya sudah ada Siapa Tante? Siapa lagi kalau bukan menantu Tante Irene? Emang sih kerjanya dokter Tapi kalau bibit, bebet, bobot gak bener Ya gak bisa juga menghasilkan anak Maaf Bu Irene memang terakhir dari keluarga miskin Tapi rewayat keluarga Irene Tidak ada yang menghidap kanker Terus apa salah Irene Jika Allah memberi cobaan dengan penyakit ini Bu? Irene Kamu jangan menyebut nama Allah ya Ini murni karena garis keturunan Kalau garis keturunan itu tidak baik Ya begini jadinya Kenapa dia pergi Dasar menantu gak bisa diharapkan Mas Ada apa lagi? Maksud ibu apa sih mas? Pakai undang terek rumah Udah gitu pakai nyindir saya lagi Soal bebet, bibit, bobot Ya wajar kan dia ngomong gitu Memang kenyataannya begitu kan Ngapain kamu ribut soal itu? Jadi mas ikut-ikutan nyalahin juga Iya Irene Aku tuh menyesal dalam nikahin kamu Kamu tahu kenapa? Karena kamu ternyata lahir dari bibit kamu Jelek Tengok diapain? Aku udah sial Nasi udah jadi bubur aku Terima kamu apa adanya Ya Allah Kenapa hambamu selalu ditempatkan pada posisi seperti ini? Astagfirullah Rabbal baraya Loh Ibu 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu ngapain? Sen, Ibu sakit Tidak Ibu gak sengaja datang kesini Soalnya kalau Ibu datang ke rumah mertua kamu Takutnya kamu itu sudah berangkat kerja Ibu kan bisa telepon air ya Iya, iya Ibu sampai lupa Maafin Ibu ya, dok Iya, akhirnya Perasaan Ibu itu jauh lebih gak enak Ya, kakak ini Ibu selalu mikirin kamu Apa-apa sih, dok? Kita ngobrol dalam aja ya Gak usah Ibu kan cuma sebentar Ibu cuma mau-mau mastiin Keadaan kamu aja Ya Iren baik-baik aja, bu Syukurlah kalau kamu gak apa-apa Tapi Kenapa ya Belakangan ini ibu tuh Perasaannya gak enak Terus Mikirin kamu terus, mbak Ya Allah Maafin Iren ya, bu Iren gak mau Ibu ikut-ikutan kepikiran Kalau ibu tahu Keadaan rumah tangga Iren yang sebenarnya Astagfirullahaladzim Siapa yang tegang Iren pesan kayak gini ke aku? Ada apa, Iren? Kok ibu perhatiin Muka kamu langsung berubah sih Pas baca pesan DHP Ada apa, Iren? Ngomong sama ibu, dok Enggak Fitri asisten Iren bilang katanya ada pasien terdesak, bu Oh, ya sudah Kalau gitu burung masuk Ibu langsung pulang aja, ya, dok, ya Iren gak bisa antar, ngapain, ya Gak usah, ibu bisa pulang sendiri, ya Gak diatakan, ya, bu Ya, ya Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Siapa sebenarnya yang Iren pesan seperti ini? Apa sih maunya? Ya Allah Sebenarnya apa salah apa? Sampai harus terus menelus di pojokan seperti ini Halo, Assalamualaikum Eh, pokoknya aku minta kamu tinggalin Roy secepatnya Siapa kamu? Punya hak apa Anda suruh saya tinggalin suami saya? Pokoknya kamu tinggalin Roy secepatnya atau nyawa kamu akan melayang Roy gak pantas dapet perempuan mandul kayak kamu Anda jangan sembarangan ngancem, ya Siapa Anda? Halo? Siapa yang main teror begini? Lindungi hambamu, ya Allah Jadi maksud kamu apa? Kamu duduk aku yang teror kamu? Aku gak nuduk, mas Ya sama aja dong Yang tahu nomor kamu kan cuma aku sama ibu Astagfirullahaladzim, mas Demi Allah Aku cuma mau kasih tahu kamu Kalau ada orang yang teror aku, mas Lantas kalau bukan cerita sama kamu Terus aku mesti cerita sama siapa Ada apa ini? Roy baru pulang udah kamu ajak ribut Maaf, bu Irene bukan ngajak ribut Tapi Irene cuma cerita sama mas Roy Kalau ada yang teror Irene belakangan ini Maksud kamu? Teror apaan ya? Ada orang yang SMS Irene sampai telepon Dia bilang Irene gak pantas jadi istri mas Roy Bahkan orang itu berani ngancam Irene Kalau gak ninggalin mas Roy, bu Terus menurut kamu gimana? Siapa peneror itu? Irene gak tahu, bu Kalau kamu gak tahu Ngapain kamu naik sama suami kamu? Harusnya kamu itu introspeksi diri Apakah benar yang dikatakan peneror itu tentang kamu? Maaf, bu Irene mungkin tidak layak untuk mas Roy Tapi Irene akan berusaha yang terbaik untuk rumah tangga Irene, bu Apapun masalahnya Semua akan diselesaikan secara baik-baik Kamu sih yang sok nyenyel Makanya Kamu itu jadi orang harus introspeksi diri Introspeksi Kamu dengarkan kata ibu Introspeksi diri kamu Bu, apa betul ibu bayar orang untuk menteror Irene? Iya Emang kenapa? Bu Kenapa ibu lakukan itu? Ibu justru menolong kamu, Roy Supaya Irene itu gak betah di rumah ini dan minta cerai sama kamu Tapi gak gitu juga caranya, bu Kalau sampai di lapor polisi gimana ini bisa jadi usaha kriminal, bu Roy Kamu itu gak berterima kasih ya sama ibu Udah ibu tolongin Malah nyalain ibu Gampang kan? Tinggal kamu talak aja dia Oh masih terikat ya Dengan pernikahan kamu dulu Dan itu belum kuat Untuk menceraikan Irene Roy Ibu ini pengen mau punya cucu Apa kamu mau nunggu ibu ini mati? Supaya kamu tuh bisa memberikan ibu cucu Ibu kecewa sama kamu, Roy Terima kasih tau ibu ibu iya loh kok mati sih kak ibu jangan sampai tahu aku ada masalah ntar malah kepikiran lagi malah telepon lagi aku bilang apa ya assalamualaikum bu walaikumsalam ada apa sindo barusan kamu telepon ibu kan oh barusan telepon ke ibu ya airin ke pencet kayaknya bu airin kamu ini sebenarnya ada masalah apa sindo bu ya kamu tuh cerita sama ibu kalau ada masalah ayo cerita nggak ada bu airin baik-baik aja kok airin ibu ini bisa bedain loh nada suara kamu itu yang pura-pura sama yang jujur bener bu airin nggak ada masalah apa-apa tadi tuh cuma ke pencet aja airin kebetulan mau telepon Fitri malah telepon ke ibu maaf ya ibu ya sudah kalau kamu itu nggak mau cerita sama ibu ya nggak apa-apa tapi ingat ya airin ibu itu lebih senang lebih suka kalau kamu itu terus terang masalah rumah tangga kamu daripada kamu tuh harus memendam masalah kamu sendiri tapi justru malah jadi masalah di belakangnya kamu ngerti kan dok iya bu nanti kalau ada apa-apa airin cerita kok sama ibu ya sudah kalau begitu tolong sampaikan salam ya buat suami kamu dan mertua kamu ya bu assalamualaikum bu tante itu udah kehilangan persabaran udah berbagai macam cara tante lakuin supaya airin itu down tapi apa kenyataannya dia tetap aja kuat Roy yang tante harapin malah ngecewain tante juga ya terus baiknya gimana tante tante maunya dia itu celaka tante mau lihat apakah dia dengan celaka dia masih kuat dengan Roy baik tante aku juga nggak mau lama-lama lihat mas Roy sama airin sama-sama yang terdukung kamu karena tante nggak mau dia itu ada lagi dalam kehidupan kami yuk maa Ya malilah ya. Pak. Bismillah. Irfan? Gimana nih? Ya gak gimana-gimana sih Tante. Tapi Tere takut Irene kenalin plat nomornya Tere. Soalnya kemarin pas mobil yang dari arah berlawanan itu dateng, mobil itu nabrak. Ya udah. Untuk sementara waktu, kamu gak usah keluar dulu ya. Biar Tante yang pantau Irene. Kalau dia gak ada cerita tentang kecelakaan tadi pagi, berarti aman. Oke? Oke Rala. Tante manggil saya. Ya, Fit. Nanti kalau pasien ini sudah bangun, tolong kasih tau saya ya. Emang ini siapa dok? Bukan siapa-siapa. Kamu kenapa? Kok? Kayaknya dokter perhatian banget. Ah kamu ini. Sama semua pasien seharus perhatian. Gak ada bedanya kok. Ini mah beda dok. Cuk. Cuk. Ada-ada aja. Yaudah, nanti tolong kabarin saya ya. Ya dok. Rene, ibu dengar tadi siang ada kecelakaan ya di tempat kerja kamu. Iya bu, tadi pas Irene berangkat kerja. Terus kejadiannya seperti apa ya? Oh, Irene juga kurang tau pasti bu. Cuma tadi pas Irene lewat, di belakang tuh ada tabrakan. Jadi Irene tolongin aja. Berarti aman. Irene gak ngenalin plat mobilnya Tere. Emang kenapa bu? Gak ada apa-apa. Assalamualaikum Fit. Oh, iya. Sebentar lagi ya. Nanti saya kesana. Makasih ya Fit. Waalaikumsalam. Ada apa lagi? Mas, maaf ya saya izinmu kumah sakit. Pasien yang tadi siang tabrakan, kan dari tadi belum siuman. Barusan Fitri ngabarin katanya udah siuman. Jadi aku mau ngecek dulu. Gak apa-apa ya mas? Yaudah oke. Roy. Kenapa kamu biarkan isi kamu untuk pergi? Harusnya kamu tuh curiga. Dia itu begitu perhatian sama korban kecelakaan itu. Kayak gak ada dokter lain aja. Udah lah bu. Aku gak mau dibikin pusing dengan urusan kayak gini. Aku udah banyak masalah dengan kerjaanku tau gak? Roy. Sepertinya ada yang gak beres ini. Roy. Kamu harus ikuti Irene sekarang. Iya. Oke. Masih belum ingat Ir. Astagfirullahaladzim Irene. Aku panggil ngeliat kamu pake wajah dokter. Bisa aja kamu. Jadi kamu yang nolongin aku ya. Lebih tepatnya sih kebetulan pas kamu lagi kecelakaan, pas saya lagi ada di sana. Aku gak nyangka ya. Kita dipertemukan dalam kondisi yang seperti ini. Dipertemukan lagi? Emangnya si Irvan itu punya hubungan apa sama Irene? Kan dulu. Oh bukan mbak. Itu bukan suaminya dokter Irene. Oh saya pikir suaminya dokter Irene. Soalnya kelihatannya akrab sekali ya mbak ya. Oh gak salah. Pasien yang mbak masuk itu mantan dokter Irene. Oh oke. Pantes aja mereka akrab sekali ya. Iya namanya juga pernah deket mbak. Oke. Makasih ya sus ya. Mohon maaf mengganggu. Kena kamu Irene. Kamu tau itu siapa? Kamu tau itu siapa? Dia itu mantan pacar istri kamu. Dia korban kecelakaan tempoh hari. Pantasan. Irene bila belain dia. Nemuin dia loh. Kalau begitu. Kamu sebagai seorang suami. Masa diam aja. Masa diam aja. Assalamualaikum mas. Irene. Aku minta kamu pulang sekarang juga. Pulang sekarang! Halo? Halo? Ya Allah. Ada apa lagi nih? Astagfirullahaladzim. Jadi suami dan mertua dokter Irene masih memperlakukan dokter Irene seperti itu. Astagfirullahaladzim. Aneh ya Umi. Masih ada aja orang yang memperlakukan seorang perempuan yang difonis mandul tidak bisa punya keturunan seperti itu Umi. Sungguh cobaan yang berat sekali. Ya namanya juga kehidupan nah. Dalam kehidupan itu kan macam-macam isinya. Ada orang yang mendolimi, ada orang yang didolimi, ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Tapi ingat semua perbuatan kita pasti ada balasannya. Semua kejahatan juga pasti ada balasannya. Makanya kita doakan mudah-mudahan. Ning Irene, dokter Irene itu tabah dan sabar di dalam menghadapi ujiannya. Insya Allah juga dapat balasan dan ganjaran. Dan perempuan atau orang yang kuat iman seperti dokter Irene. Di dalam menghadapi ujiannya dia difonis mandul kemudian diperlakukan kurang enak sama keluarganya. Termasuk perempuan yang dirindukan sorga Neng. Sebab zaman dulu juga ada seorang perempuan namanya Siti Sarah. Siti Sarah ini juga dikata kalau bahasa Omni mah dikata sama keluarganya, dikata sama tetangga kanan kirinya karena mandul. Tapi Siti Sarah tetap sabar. Siti Sarah tetap tawakal di dalam menerima ujian. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya Neng. Alhamdulillah ya Allah. Iya Neng. Assalamualaikum. Jadi begini kelakuan kamu di luar. Kelakuan apa mas? Apa maksudnya? Tidak usah pura-pura kamu Irene. Lihat foto-foto itu. Biar kamu tahu apa kesalahan kamu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi ini masalahnya mas? Iya. Itu masalahnya. Ternyata selama ini kamu udah mengkhianati aku. Dan jangan kamu pikir aku gak tahu siapa laki-laki di foto itu. Dan ini beraninya kamu bilang kalau kamu nengokin pasien. Ternyata pasien itu adalah mantan pacar kamu sendiri. Pantes kamu begitu perhatian sama dia. Mas. Sabar mas. Astagfirullahaladzim. Ini tidak sesuai sama kenyataannya mas. Aku sama orang ini hanya hubungannya sepeta sebuah dokter dan pasien mas. Alah jangan mengelak kamu Rin. Mana ada dokter dan pasien hubungannya begitu spesial. Sampai kamu suapin dia. Kalau memang ada apa-apa di antara kalian. Jujur ngomong sama aku. Detik ini juga. Kucerin kamu. Ya Allah mas. Mas Istiqvar mas. Jangan ngomong seperti itu mas. Tidak pernah sedetik pun aku berpikir untuk berpisah sama kamu mas. Aku gak mau bercerai sama kamu. Cukup. Sekarang juga kamu masuk kamar. Bungkus pakaian kamu jangan kamu keluar dari sini. Kita cerai. Jangan mas. Airin minta maaf mas. Airin minta maaf. Kalau Airin bikin mas marah Airin minta maaf mas. Jangan pernah berkata bercerai mas. Semua masalah bisa diselesaikan baik-baik. Airin gak pernah selingkuh mas. Demi Allah Airin gak pernah selingkuh. Alah udah cukup Airin cukup. Aku udah gak mau dengar pembilan kamu. Pokoknya sekarang juga kamu keluar dari rumah ini. Keluar. Demi Allah mas ya Allah Tuhan. Akhirnya kamu terusir juga dari rumah ini Airin. Airin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Airin. 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 Tolong. Tolong. Airin. Kenapa nah? Airin bangun nah. Buka matamu nah. Kenapa jadi begini nah? Buka matamu. Sekarang tante tenang banget. Karena Airin yang tidak tante ingin menjadi menantu tante. Sudah pergi dari sini. Nah sekarang kamu secepatnya menikah dengan Roy. Ya? Iya tante. Eh Roy. Ayo duduk sini kita ngobrol-ngobrol. Maaf. Aku lagi gak mood. Mas Roy. Aku ikut perlihatin ya sama apa yang terjadi sama Airin. Makasih ya Re. Re. Kamu yang sabar ya. Mungkin Roy butuh waktu untuk bisa dekat sama kamu. Iya tante. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oh. Airin. Kamu tuh gak mau cerita sama ibu. Kenapa masalahmu itu kamu pendam sendiri. Kamu sangat menderita ya dok. Maafin ibu ya dok. Maafin ayah ini ya bu. Airin gak ada maksud buat buangin ibu. Airin cuma gak mau bikin ibu sedih. Airin gak mau ibu kepikiran. Nanti ibu bisa sakit. Maafin ayah ini bu. Ya sudah. Ini semua sudah terjadi dok. Kamu yang ikhlas ya. Kamu harus tabah. Ayah ini. Ibu mohon sama kamu. Seringlah kamu beribadah ya dok. Sering-seringlah kamu itu sholat malam. Terus panjatkanlah kamu doa kepada Allah. Agar kamu diberi petunjuk jalan penerangnya. Ya dok. Ibu yakin. Doa yang kamu panjatkan. Insya Allah akan terbang bukan dok. Amin. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Saya mengatasi sekali aj activists yang markets sahara. Alhamdulillah. Ibu mohon bersy ahli ba, gedung dirim Allah. Bowcha. Dengan atasi satu hari. Sempre syukur YOU. Jika tidak ada hati-hati, bukakanlah hati-hati. Semua hati-hati berdua oleh Allah. Terima kasih. Pagi, Mas, Rai. Pagi? Kamu kok jam segini dari sini? Rai, tadi malam, Tere ibu suruh nginep di sini. Oh. Biar ibu ada temen. Ini Tere udah masakin masakan kesukaan Mas Roy. Cobain ya. Makasih ya, Tere. Tapi aku mau buru-buru. Aku mau meeting sama klien. Lain kali aja ya. Roy, cicipin dulu dikit. Gak apa-apa. Atau dibawa bekal aja ya. Kamu di jalan aja makannya. Aku tuh mau meetingnya sarapan sama klien. Ibu aja sama Tere ya. Aku jalan dulu ya, bu. Ya udah. Ya. Oke, ma'am. Kali ini kamu boleh coba kenapa Mas. Tapi lihat nanti. Aku akan bikin Mas Roy berteguh kulutut sama kamu. Terima kasih. Maaf dok, bukannya saya mau ikut campur. Tapi saya merasa dokter itu sudah diperlakukan tidak semestinya sama suami dokter. Saya ikhlas kok. Dokter jangan diem aja dong. Saya aja yang denger cerita dari saudara saya. Kesel dok. Masa dokter diem aja sih? Ya mungkin untuk suami saya, saya bukan istri yang baik. Ya sudah. Saya minta tolong sama kamu ya. Soal masalah rumah tangga saya ini jangan dibahas kemana-mana lagi. Terima kasih. Ini saya bawa ya. Saya mau laki-laki itu lurut sama saya. Myebabundo ini... Kyrair Lam. Terima Yang ini dengan dirim ini. Semoga! Semoga kamu kataskat! Semoga! Ibu! Ibu! Tolongin aku, Ibu! Kamu kenapa, Roy? Kenapa, Roy, kamu? Ibu, menangku sakit semua, Ibu! Kenapa? Tolongin aku, Ibu! Ibu sakit, Ibu! Buang apu foto itu di depan rumah laki-laki itu. Dan usahakan membuangnya pas pagi hari. Sebelum laki-laki itu berantemannya. Yakin? Nah, Non Tere, ngapain tuh mondar-mandir di depan gerbang? Non! Non Tere! Bibi! Lagi ngapain? Enggak, Bi. Aku lagi iseng aja mondar-mandir sambil nunggu dibukain pintu. Oh, kira ini lagi ngapain, Non? Bibi! Buruan kemari, Bi! Iya, Bu! Kenapa itu, Bi? Aduh! Bibi juga gak tau, Non! Sebentar ya! Lagi cari apa, Ndu? Ini loh, Bu, cari ijasa. Tapi kok gak ada. Kayaknya masih ketinggalan di rumah Mas Roy, ya, Bu. Ijasa? Buat apa sih, Rin kamu cari ijasa? Ayrin mau ikut program spesialis, Bu. Semalam, Ayrin coba nyari tuh ada biaya siswa gak? Ternyata ada, Bu. Makanya sekarang, Ayrin mau buru-buru serahin nih berkas-berkas yang diminta. Ini pasti ada yang gak beres nih. Ya, makanya Tante mau bawa dia ke dokter. Takut dia tuh sakit atau kena penyakit atau akibat lain. Ayo cepet, Bu. Ayo buka pintunya. Ayo, ayo. Hati-hati, Roy. Ayo! Bu! Ayo cepet, Bu! Cepet-cepet, Rih! Bu! Kakit, Bu! Ya udah ya. Dodoin Irene ya, Bu. Iya, Irene. Ibu selalu mendoakan yang terbaik buat kamu, Do. Amin. Ya udah. Sekarang Irene ke rumah Mas Roy dulu ya, Bu. Mambil berkas-berkasnya. Kamu hati-hati di jalannya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Mudahkanlah segala urusan anak hamba, Ya Allah. Dia sudah banyak menderita, Ya Allah. Ya Allah. Mbak Airin. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Saya kebetulan kesini, mau ambil berkas-berkas yang ketinggalan. Ya silahkan, Mbak. Kalau gue masih sepi ya, Ibu sama Mas Roy kemana? Mobil juga gak ada. Iya, Mbak. Tadi pagi, Mas Roy muntah-muntah. Terus dibawa sama Ibu ke dokter. Ya udah, kalau gitu. Saya ke dalamnya mau ambil berkas-berkasnya. Silahkan. Silahkan. Ya. Bi. Sepertinya ini moternya Airin. Ya, Bundara. Baris aja Bu Airin sampai. Mau apa dia kesini? Katanya mau ambil berkas yang ketinggalan, Bu. Alasan aja deh mau kesini. Kamu jangan pura-pura ambil berkas di rumah ini. Tapi tujuan kamu untuk mengguna-gunain Roy. Tidak. Kamu jangan pura-pura ambil berkas di rumah ini. Ajih, maksud Ibu apa? Tujuan kamu kesini kan? Untuk menjabi-jabi Roy. Supaya Roy mau rujuk sama kamu. Iya kan? Sumpah demi Allah. Saya tidak punya pikiran sekecil itu, Bu. Jangan banyak alasan deh kamu. Buktinya, Roy itu demam. Sampai sekarang pun demam. Saya udah bawa dia ke dokter. Tapi apa kata dokter? Roy itu gak punya penyakit apa-apa. Apa lagi kalau bukan guna-guna dari kamu? Saya ini masih punya agama. Berdosa melakukan hal seperti itu. Udah lah. Jangan banyak alasan kamu. Pergi kamu jangan lumayan. Pergi gak? Permisi, Bu. Udah. Jangan pake cuci muntang segala. Assalamualaikum. Salam. Apa sebenarnya salahku ya Allah? Apa salahku sampai-sampai mereka tega menuduhku bersalahimu suamiku? Apa lagi salahku ya Allah? Setiap hari tak kurang. Aku mendoakan yang terbaik untuk pertua dan suamiku. Masih saja seperti ini yang kuterima. Ya Allah astaghfirullahaladzim. Ayah. Kamu yang tambah yang baik. Insya Allah itu tidak akan memberikan cubaan kepada umatnya. Menlebihi kemampuan umatnya, Bu. Sabar ya, Bu. Istifat. Astaghfirullahaladzim. 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 Bu. Eh, Roy. Kamu udah enak kan? Ya, lumayan, Bu. Tere gak kesini, Bu? Tumben kamu nanyain tere. Aku pengen ngerasain nasi goreng buatan dia, Bu. Akhirnya, Roy sudah bisa melupakan airimu. Halo, iya Tante? Sekarang Roy sudah baikan loh. Dia nanyain kamu. Dia pingin makan nasi goreng bikinan kamu. Oke. Kena juga kan kamu sama aku. Sekarang kamu pasti gak bakal berhenti mikirin aku. Nikah baru setahun. Tapi, Ayrin bakal dapat harta gunung gini yang lumayan banyak dari Mas Roy. Emangnya Mas Roy rela harta Mas Roy diambil sama Ayrin? Ya mau gimana lagi, sayang? Mungkin memang aturannya orang cerai begini kan? Ya pake cara dong, Mas. Lagian kan Ayrin udah nginyanatin Mas Roy. Dia gak pantas dapat harta gunung gini. Gimana caranya? Pokoknya Mas Roy tenang aja. Mas Roy nanti tinggal jalanin aja. Biar aku yang atur. Mas Roy2. Pembangunan Mas Roy. Baru-baru. Baru-baru. Baru lelah. Baru lelah. Baru lelah. Taun-taun di surat itu. Surat apa itu? Kamu bisa baca, kan? Perjanjian harta gonogini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sampai segitunya Mas Royno doaku akan mempertanyakan harta gonogini. Eh, tunggu apa lagi? Ayo baca tangan-tangan. Mas, bisa enggak masalah ini dibicarakan secara baik-baik? Asal Mas tahu ya, aku tidak akan meminta harta gonogini. Ya buktiin dong, tanda tangan kalau gitu. Kalau aku tidak mau, kamu mau apa? Ayrin, cepat tanda tangan nih. Ibu enggak mau ada keributan di rumah ini, nak. Bu, Ayrin rela tanda tangan. Ibu lihat, pintanya aja marah-marah, Bu. Apaan itu, Bu? Sudah, kamu yang ngalah. Ambil ini. Ambil semua harta yang pernah jadi milik kita berdua. Ya, dengar baik-baik. Aku bukan tiba perempuan. Ya gila, harta mati. Ambil semuanya. Ya Allah. Ayrin, yang tak payah, Dok. Allah itu, Allah itu enggak tidur, Ayrin. Allah itu enggak, enggak diam melihat umatnya itu dizolemin orang. Apalagi yang menjolemin itu, suami kamu sendiri. Tapi, tapi ibu itu enggak habis pikir, kenapa sih si Roy itu tega banget sama kamu. Padahal yang ibu kena, Roy itu kan orang baik, Ayrin. Ibu lihat sendiri kan tadi, Bu. Lihat, mas Roy kayak apa. Marah-marah. Teriak kayak gitu sama Ayrin. Sakit hati Ayrin, Bu. Ayrin juga enggak ngerti kita sama mas Roy bisa kayak begitu. Berubah jadi kecam banget, Bu. Iya, ibu. Aku mengerti. Ternyata kamu Tanta Kira siapa? Hmm, mobil baru ya? Iya, dikasih sama mas Roy. Tere kan minta hadiah pernikahannya diduluin. Wah, kamu bisa aja deh. Terus, mobil yang lama kemana? Oh itu, itu mobil sepupu Tere. Oh. Ya, halo Pak Asim. Halo, Pak Roy. Maaf Pak Roy. Pak Roy harus gerak sini, Pak. Ada masalah di proyek, Pak. Oke, oke, Pak. Saya ke sana sekarang ya. Yuk. Roy, ada apa? Ada masalah, Bu, di proyek. Aku pergi dulu ya. Aku jalan dulu ya. Hati-hati, Mas. Kamu tuh gimana sih? Hati-hati ruki dari klien karena proyek gak kelar tepat waktu. Maaf, Pak Roy. Belakangan ini kedatangan material sering terlambat, Pak. Bahkan sudah tiga hari, saya sulit sekali menghubungi Pak Benny orang keuangan. Tenaga harian saja belum dibayar, Pak. Kenapa kamu gak ngomong dari kemarin? Kok baru ngomong sekarang? Gimana sih? Saya sudah sering telpon Pak Roy. Tapi Pak Roy bilang, sedang sibuk mempersiapkan pernikahan. Banyak alasan. Kamu nyasa ada balik ke proyek kontrol kerjaan. Siapa? Permisi, Pak. Kacau semuanya. Halo, Pak. Halo. Pak Benny mana, Pak Benny? Saya mau ngomong sekarang. Pak Benny sudah tiga hari tidak masuk kerja, Pak. Tiga hari gak masuk kantor? Kenapa kamu gak bilang dari kemarin? Maaf, Pak. Bukannya Pak Roy sendiri yang bilang. Seminggu ini semua urusan dihandal sama Pak Benny, Pak. Aduh, jangan-jangan uang kantor dibawa kamu sama Benny. Eh, coba kamu cek rekening kantor sekarang. Ya, saya tunggu ini. Sekarang. Ya, gimana-gimana? Laporan dari staff keuangan. Pak Benny telah mencairkan dana dari rekening kantor, Pak. Semua uang terkurang sebis. Semua uangnya diambil. Ini kontra hakim. Pak, Pak, sorry, Pak. Ada apa, Pak? Ini betul rumahnya Pak Benny, Pak. Memang benar, Pak. Pak Benny pernah tinggal di rumah ini, Pak. Tapi, dia kan statusnya cuma ngontrak, Pak, di sini. Sudah seminggu, dia pindah dari rumah ini, Pak. Pindah? Bapak tahu nggak dia pindahnya kemana? Kalau tempat tinggalnya sekarang sih, saya kurang tahu, Pak. Soalnya waktu itu dia pindahannya malam-malam, Pak. Dan pagi harinya rumah ini udah kosong, Pak. Pak, saya berusaha. Hancur semua! Bu! Bu, perusahaan kita udah hancur, Bu! Hancur semuanya! Roy? Apa yang hancur, Roy? Bu, perusahaanku udah bangkrut, Bu. Bisnisku udah hancur semuanya. Aku harus ngembalikan semua uang klien karena aku nggak berhasil menyelesaikan proyek pada waktunya, Bu. Udah gitu, Pak Benny, Bu. Kepala keuangan perusahaan kita, dia kabur dan uang dibawa kabur semua sama dia. Nggak mungkin, Roy. Pak Benny itu sudah dipercaya semenjak perusahaan dipegang sama almarhum adia kamu. Dan pekerjaannya itu benar, Roy. Ya, tapi faktanya dia udah kabur. Uangnya dibawa sama dia. Ya ampun, Roy. Terus gimana kena juta capa bisnis kamu, nak? Aku nggak tahu, Bu. Aku nggak tahu gimana caranya nutupin semua kerugian ini. Udah gitu rumah, mobil, semua aset kita udah kejadikan jaminan ke bank. Gembe lah kita udah sekarang. Ya ampun, Roy. Gimana dong, nak? Malam, Tante. Mas Roy. Mas Roy, kan malam ini ada pembukaan bazar properti. Biasanya kalau malam pembukaan, banyak developer yang suka ngasih diskon. Tereh. Sekarang ini, perusahaan Roy lagi ada masalah. Bangkrut. Kan Mas Ray udah janji memberi aku apartemen sebelum nikah. Lagian nggak ada salahnya kan kalau dilihat-lihat dulu. Tereh. Perusahaan Roy ini sekarang lagi bangkrut. Udah habis semuanya. Bahkan rumah ini sudah disita sama Bang. Jangan harap ya, pernikahan kamu tuh akan dilihatkan secara mewah. Tolong kamu ngertiin. Ya kalau gitu, mendingan pernikahan Tereh sama Mas Roy dibatalin aja. Tereh nggak mau hidup susah. Ternyata kamu ini tidak sesuai dengan dugaan kamu. Sekarang, kembalikan mobil yang sudah diberikan sama Roy. Kembalikan! Nggak bisa. Mobil itu udah jadi milik Tereh. Tereh nggak mau. Ginggar ya kamu Tereh. Sekali lagi saya bilang, kembalikan mobil yang sudah diberikan sama Roy. Kalo enggak, kamu akan saya laporkan ke polisi. Lapor aja. Tereh nggak takut. Kembalikan enggak. Kembalikan juga. Biarin, Bu. Udah lah. Eh Tereh. Tereh. Bu, udah biarin aja lah. Enggak. Kamu harus rebut lagi mobil itu Roy. Apa gunanya udah pake nama dia itu? Udah. Selamat malam, Mbak. Mbak telah dituduh pencurian mobil, Mbak. Ini mobil saya, Pak. Nanti Mbak bisa jelasin ke polisi. Dulu. Tereh. Udah, Pak Roy kenapa, Cuk? Kok ada tulisan di sitabang segala? Cuk Cuk emang nggak tau, Fit. Cuman teh kemarin ada orang kesini, angkut barang-barang. Terus dipasang di tepang. Kata orang-orang, Mas Roy bangkrut. Bangkrut? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Beneran itu Mas Roy mau pindah? Sepertinya begitu, Bu. Saya denger numpah perusahaannya, Pak Roy. Bangkrut. Terus, kamu tau nggak mereka pindah kemana? Enggak, Dok. Semenjak Bu Aylin tidak tinggal di rumah itu lagi, keluarga Pak Roy tertutup. Maaf ya, Dok. Saya tinggal dulu. Terima kasih. Ya, Bu. Ya Allah. Sebenarnya ada apa dengan bisnis mereka? Sampai-sampai rumah mereka disita. Roy, kita mau kemana, Roy? Nggak tahu, Bu. Mungkin ini azab yang harus kita terima, Bu. Karena kita menzolimi Irene. Jangan sebut-sebut nama Irene. Karena Irene itu nggak ada hubungannya dengan kebangkrutan bisnis kita, Roy. Ya, ada lah, Bu. Hukum sebab akibat itu berlaku di dunia ini. Kita udah jahat sama Irene, Bu. Bahkan aku usia dari rumah. Doa orang yang teraniah itu didengar sama Allah, Bu. Allah? Kamu bilang Allah? Jangan sebut-sebut nama Allah. Ini semua kesalahan kamu. Kalau kamu bagus melolongnya nggak seperti ini. Hidarkan dukani, Bu. Kalau Irene itu sudah mendoakan supaya perusahaan dukani bangkrut. Alah, aku itu udah menjalankan bisnis kita dengan profesional, Bu. Mana aku tahu dia akan kabur bawa uang perusahaan. Mana sih, Bu? Ini semua gara-gara kamu, Roy. Mana sih? Kenapa nyalain aku, Bu? Emangnya Ibu nggak ikut Andi dalam masalah ini? Ibu jangan lupa siapa yang jodohin aku sama Tere. Ibu paksa aku terus jodohin-jodohin sama dia. Akhirnya dia merong-rong terus sampai sekarang. Ibu, aku akan kenal untuk kembangkan kamu. Oh, kebaikan. Udah lah, aku pusing dengernya. Raba'al baraya. Astaghfirullah, Minal khantaya. Rabbi zidani Ilman nafi'al. Tolong mas Aku juga lapor bu Mbak tolong mbak buat makan mbak Sedikit aja mbak Terima kasih Mbak tolong mbak buat makan mbak sedikit aja mbak Ya Allah, Ya Garim Ya Rahman, Ya Rahim Ampuni segala dosa hambamu, Ya Allah Berilah kami ilmu yang bermanfaat, Ya Rahim Berikan petunjukmu kepada kami Fit, apa benar yang mengalami kecelakaan itu Ibu Murtu? Tua saya? Ya dok, Ibu Liden putranya Pak Roy Terus gimana mereka sekarang? Pak Roynya tidak apa-apa, tapi sepertinya Ibu Liden harus menjalani operasi dok Soalnya kepala ini terkena benturan, banyak mengeluarkan darah Suster, carikan pendana darah golongan AB plus, karena pas sedihan di PMI sedang kosong Biar saya saja dok yang menjadi pendana, golongan darah saya kebetulan AB plus Ya saya permisi dok Nanti saya kesana dok, terima kasih Dokter serius mau menurunkan darah buat bully dia? Iya betul Maaf dok, saya sering denger cerita dari saudara saya yang rumahnya deket mertua dokter Katanya dokter sering dijolimi sama Ibu Mertua Dokter Tapi kenapa dokter menolong dia? Fitri, masalah seperti itu kita tidak perlu mengingatnya Saya akan menolong semua orang yang membutuhkan bantuan saya Bukan hanya Ibu Mertua saya Iya sih dok Makasih Dok, gimana keadaan mereka? Alhamdulillah operasinya berjalan lancar Tapi tolong doanya bu Agar Ibu Lydia dan Pak Roy bisa melewati masa kritisnya Pasti, pasti saya doakan dok Kalau begitu saya permisi dok Terima kasih banyakmu Ya Allah ya Tuhan Ya Allah ya Tuhan ku yang maha pengasih lagi maha penyayang Sembuhkanlah mereka Sadarkanlah mereka atas sebuah kesalahan yang pernah mereka lakukan Ya Allah ya Tuhan ku Ya Allah ya Tuhan ku yang maha pengasih lagi maha penyayang Ya Tuhan ku yang maha pengasih lagi maha penyayang Ya Tuhan ku yang maha pengasih lagi maha penyayang Yang namanya mas K Kamu Ngapain kamu kesini Bu Bagaimana kabarnya Bu? Sudah sehat? Kita harus minta maaf sama Irene, Bu Kita juga harus berterima kasih sama dia Terima kasih Apa ibu gak salah dengar, Roy? Dia cuma datang kesini Bukan menolong kita Ada seseorang yang datang, Bu Untuk mendorol kadarannya buat ibu Ibu kehilangan banyak darah Sementara stok darah PMI kau sombong Siapa, Roy? Siapa yang udah menolong ibu? Ayrin, Bu Ayrin yang telah datang Menodorkan darahnya buat ibu Demi kesembuhan ibu Ayrin mudah-mudah menolong ibu, Roy Roy Ibu 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 mengaku salah, Roy Selama ini Selama ini Ibu memperlakukan tidak baik Tidak baik Tidak baik Tidak baik Tidak baik Ibu Ayrin Ibu Maafkan ibu, nak Ibu 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 selama ini Jahan anda what Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Nak, Roy. Ibu Lydia. Ibu Siti. Saya mau ketemu dengan Iren. Iren? Ibu. Ibu. Ibu minta maaf ya nak. Gara-gara Ibu. Kamu berpisah dengan Roy. Gara-gara Ibu juga. Kamu diusir dari rumah. Seharusnya kamu biarkan saja Ibu mati. Kamu gak pernah membutuhkan dahan untuk Ibu. Karena Ibu dihantui. Berasa bersalah kepada kamu. Aku juga minta maaf, Iren. Aku hilaf dulu. Aku mencapakan kamu di saat kamu di vonis. Gak bisa punya keturunan. Aku salah, Iren. Iren sudah memaafkan semuanya dari dulu. Iren juga tidak pernah menyimpan dendam untuk Mas Roy dan Ibu. Bahkan Iren selalu mendoakan kebaikan untuk Ibu dan Mas Roy. Ibu mohon nak sama kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu merujuk sama Roy ya nak ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Garim. Ya Rahman, Ya Rahim. Kembalilah padaku. Aku mohon. Aku berjanji, Iren. Aku gak akan pernah mempermasalahkan kondisi kamu itu. Aku sayang sama kamu, Iren. Dan Ibu juga janji nak sama kamu. Ibu gak akan mempermasalahkan soal anak. Ya Allah. Kalian bisa mengadopsi anak. Ya Rahman, Ya Rahim. Alhamdulillah, Ya Allah. Akhirnya doaku benar-benar dikabulkan. Terima kasih, Ya Allah. Nah, begitulah ceritanya. Makanya sering Umi bilang sama kalian. Jangan lupa untuk berdoa. Kenapa? Karena doa itu pertama bisa merubah takdir. Yang kedua, doa Allah pula ibadah. Doa adalah puncak dari segala ibadah. Lagi pula, mohon maaf. Bagi juga yang belum dapat keturunan Umi. Coba nih, baca doa yang pernah Umi. Pelajari dulu. Ada doanya agar supaya punya keturunan. Yaitu doanya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ya Allah ya Tuhanku. La tazarni, jangan kau tinggalkan aku fardan sendirian. Artinya gak punya keturunan. Yang untuk melanjutkan sejarah kita gak ada yang merusin. Wa anta khairul warithin. Karena sebaik-baik memberi keturunan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah.